Hai kenapa lagu ini copyright kena copyright kena copyright gue males banget Oke halo guys ketemu lagi bergoyen siain Zed Oke sekarang gue berada di akun utama ya dan ya kali ini gua akan mendutorialin cara meng-a memilih cara memilih untuk event hoh 10 tahun ya karena disini ini eventnya sudah keluar coy maksudnya sudah di refresh gitu ya di sini gua gak berada di akun kedua ya kalau biasanya kan kalau di hoh 10 tahun itu di akun kedua ya udah lihat sini gua di akun utama aja kebapak yang penting gua akan memberikan kalian ya pilihan yang terbaik untuk memilih monster-monster ini coy disini kita diperlihatkan ada lima monster yaitu ada sih eh brownie magician ya brownie magician ada kobold bomber terus ada pirate ya pirate apa nih fire captain terus ada si Joker terus juga ada sih Samurai gesya di sini gua akan memberikan kalian Iya pilihan yang bisa kalian pilih lah ya di sini yang menarik perhatian gua itu ada tiga monster ya tiga monster itu yaitu ada ada si brownie magician ada sih ini kobold bomber dan juga si siapa Joker ya di sini yang menarik perhatian gua itu ada tiga monster Iya dan juga ya mungkin ya mungkin kalau kalian yang elindenya gue udah punya Bang gimana nih Nah kalian boleh terserah kalian kalau eleninya udah punya boleh pilih terserah kalian misal kalian mau skill up kalian nih kaliannya belum di fullmax boleh ambil yang galeon yang ini nih ya buat skill up misal kalian punya si illusion lu senya mau di skill up pakai ini ini boleh juga atau siannya siannya sendiri mau di skill up boleh ambil kalau eleninya udah punya ya kalau elen dia belum yang punya ya prioritaskan lnd harusnya gitu ya kalau Samurai ya ini enggak guna tidak menarik perhatian Oke jadi kita langsung aja ke yang elemen biasa dulu sisiannya gesya ya di sini asian itu gue jelasin sehingga terjele ya dia punya skill satu sama kayak yang lain ada pengalami jumlah HP ya biasa aja cuy Oke di skill kedua dia ada meledakkan bom dan punya tambahan 50% akurasi jadi kalian kalau mau build sisian ini akurasi itu ya cukup 50% aja gesya karena sudah ada tambahan akurasi dari skill keduanya ya dan ini meledakkan ke bom letakkan ke bom ke semua musuh ini kok punya bagus banget sama si seara coy dan di skill ketiganya ini dia punya Revive ya 25% dan ada invincible sama immunity ini membantu banget ini membantu banget ini bagus buat disik buat di arena juga bisa sih tapi gue sering pakai buat disik buat di bgb sering pakai sisian ya karena emang enak buat combo bom tapi ya udah itu doang ya ya nggak spesial spesial banget ya biasa aja sih sebenarnya ya maksudnya bagus tapi iya biasa aja gitu cuy ya terlebih lagi dia elemen biasa jadi jangan pilih ya jangan pilih ya jadi kita langsung ajak ke yang lndlnd di sini gua akan menjelaskan dari kobold bomber dulu ya kobold bomber dia punya skill satu yang iya gitulah ya damage damage doang di skill kedua dia ada menyerang semua musuh dengan bomb bising ya jadi yang menyerang semua musuh dan ada peluang memberi dot guys ya cedah skill berkurang kalau dotnya masuk ke musuh ya kalau dotnya itu masuk gitu ya ini ya gitu doang siap nah yang bikin spesial dari si bearing ya atau si kobold bomber ini ya dia ada di ultinya ini bisa menyerang semua musuh dan ada menghapus satu efek baik dan menghalangi penggunaan semua skill dengan jeda penghalangan semua skill dengan jeda itu efek silence guys ya ini membantu banget ini bagus sih ya dia bisa menyerang semua musuh dan juga ngasih silence nah ya menyerang semua musuh dan menghapus efek baik dulu dan baru-baru ngasih silence Nah itu ya ini ngeri banget bagus coy gila ini bagus sih ya pairing ini bagus guys ya ini bagus banget tapi sayangnya ya speednya kecil tentunya ya ini kocak coy dia padahal stripper loh tapi speednya kecil dan ia cuma ngasih silence doang udah di skill keduanya ini agak spesial-spesial banget di skill satunya ya biasa aja dia punya leader apa nih akurasi dark ini lumayan lah kalau kalian mungkin mau ambil bearing boleh tapi kayaknya enggak sih kayaknya enggak jangan-jangan-jangan dulu tapi kalau kalian mungkin sudah punya si siapa tadi eh brownie magician kalian ambil bearing aja bearing ini biasanya dipakai buat dising-sing dia kepake juga buat di arena ini ini kepake karena dia serangan area itu bagus buat di RTA gue gak yakin sih kepake atau enggak karena di skill keduanya itu kurang berguna guys ya jadi dia bergunanya cuma di skill ketiganya doang Oke kita lanjut aja lah ya ke brownie magician nah ini topik utama kita nih ya karena ini akan gue pilih sebelum gua ngasih tahu kenapa gue milih eh eh sebelum gua lagi sebelum gua milih alangkah ya baiknya gua ngasih tahu dulu kelebihan dari si jemini ini ya dia itu punya leader speed ini leader speed plus 19% ya ini bagus dan b-speed yaitu 106 ya beda kayak si bearing itu bearing itu kan 99 dia itu 106 gil langsung aja ke skill satunya skill 1 dia menyerang musuh dan ada peluang dapat pattern lagi kayak profil gitu ya ada 20% lumayan jadi kalian enggak usah build video karena ada profil dari segi skill satunya ini bagus di kegel keduanya dia punya mengurangi defense dan serangan ini gak akan glancing jadi kemungkinan kalian ngasih defense break itu peluangnya gede lah ya dan juga ini ada apa ya ya defense breaknya satu turn ya kecil defense satu turn gak serangan ini akan jadi glancing hit ya itu kayak apa sih Bang itu monster gak guna banget cuma defense break satu turn dan glancing hit apa sih ya dan aja mini ini jangan salah di skill ketiganya atau pasifnya yang membuat dia bagus ya di pasifnya ini menghapus satu efek baik setiap kamu menyerang ini jadi dia itu bagus buat turn pertama ya dia ada menghapus satu efek baik walaupun enggak ada pengurangan attack bar ya ini jam ini minusnya enggak ada pengurangan attack bar jadi kalian timnya harus lebih cepat daripada lawan walaupun jam ini udah nyerang tetap aja kalian harus lebih cepat daripada lawan dan meningkatkan damage yang kamu berikan ya ini mah karena damage damage doang lah ya paling juga kalian enggak akan build speed critp catek ini paling support sih buildnya tapi ya bisa aja sih di sini build jam ini kalau menurut gua speed plus 200 itu udah paling standar ya bspeed dia juga udah gede ya jadi aman aja ada leader speed juga ini cocok banget buat klip antara itu di arena ataupun di RT RT jarang sih kayaknya ya di arena ini jam ini sangat-sangat populer karena defense break itu kemungkinan besar masuk karena anti glancing ya enggak akan glancing ini segituanya kemungkinan besar akan masuk dan juga dia ada menghapus satu efek baik yang mana kalau musuh tanda will ya akan dibersihkan dan terlebih lagi dia itu elemen like guys ya elemen like nih ya jadi kalau elemen like ya enggak ada kayak enggak ada kelemahan gitu itu yang membuat cemini ini bagus ya bagus banget ini speednya tinggi kalau kalau kalian mungkin mobil buat eh kliver kliver jam ini ini sangat cocok cocok sekali ya bagus banget ini jam ini Oke jadi ya kita langsung aja ambil jam ini leh di sini karena jam ini yang paling bagus untuk deskripsi skillnya ya dan juga fungsinya udah paling jelas paling enak kombonya paling jelas ya dan juga kalau kalian mungkin Bang gua kan udah punya si jam ini dan juga si bearing juga gua udah punya gua harus pilih apa doang nah itu kalian bisa pilih terserah kalian kalian mau pilih jam ini lagi juga boleh terserah tapi kalau udah dua punya dua ini ya kalian pilih yang elemen biasa aja fokus buat skill up misal kalian si Galeon nya itu minus a skill tingganya itu kurang skill up nah boleh ambil sini kalau kalian mungkin Sian atau Lusion nya kurang skill up boleh ambil sih jokernya kalau kalian mungkin Samurai nya yang elemen dark ataupun yang lain dan bagus ya kalian kalian boleh buat skill up pilih yang ini kalau kalian udah punya dua ini ya kalau kalian belum punya dua ini jangan mending ambil lnd-nya aja dulu ya skill apa bisa belakangan cuy aman ya jadi kita langsung aja ambil ya Gapapa gua ambil brownimation karena gue juga ditumbalin guys walaupun disitu udah punya gue itu dulu ditumbalin deh kalau nggak salah Emang kocak banget dah ya udahlah ya Oke kita langsung aja ini gua mau 1f ya 1f ini kalau timnya ya tim standar aja sih ya tim standar aja kalau kalian mungkin udah punya tesar itu lebih enak tapi gua akan tim yang bisa dibilang paling murah lah ya untuk sekarang ya karena tim ini sering banget gue pakai kalau untuk menyelesaikan hoh level 1 sampai level 7 gitu ya bentar Verde nya mana Verde 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 nah ini ya satunya itu si Rauh Nah itu akan jadi perfect combination ya bisa nah kayak gini guys ya tim untuk 1f kayak gini ada Verde lapis terus ada astar ikaru dan juga Rauh ya jadi kita langsung aja skip ke 10f ya guys ya oke oke guys di sini ini sudah 10f ya jadi ya kita langsung lihat aja gimana si timnya ya oke dan ya inilah timnya yang paling enak menurut gua ya timnya kayak gini ada si Akmamir terus ada si beladeon Veromos terus adsi Sigmarus dan juga Janna ini yang paling enak sih kalau menurut gua gitu ya ya jadi ya di sini kalau kalian mungkin mau ganti-ganti kalian mungkin ada yang enggak mau pakai Veromos kalian bisa ganti dengan si ini guys ya siapa defense break ya si monster gratisan yaitu Geralt guys mana Geralt gua sih nah ini dia nah kalian bisa ganti kayak gini ini juga bagus kok tenang aja tapi gue lebih milih Veromos karena emang Veromos yang paling apa ya yang paling merakyat kalau lah kalau bisa dibilang ya karena si Geralt itu udah gak bisa dapetin ya jadi gue ganti aja si Veromos biar lebih semuanya biar semuanya itu bisa ngikutin ya jadi ya kita langsung aja ke turn pertama pastinya turn pertama disini ada si Janna Janna disini berfungsi sebagai provok tentunya ya disini provoknya sangat-sangat-sangat penting sekali ya provok dari segel ketiga terus ada invincible invincible nya juga bagus biar dia itu juga kena serang gitu ya Iya terus dari skill ke-1 juga ada stun dan ada pulih-pulihkan HP lumayan banget ya guys ya ya Janna gue pakainya speed HP HP dan kalau kalian mau lihat sebesarnya lihat sendiri dan kalau run Janna sendiri disini kalian enggak harus pakai run ini guys ya enggak pakai run view eh juga gak pakai run swift juga gak apa-apa aku usah aku saranin sih ya kalian pakai run vio lah ya turun via itu emang yang paling bagus dan gue memakai artifact ini HP dan juga HP ya di skill ketiga ada akurasi jadi ini bisa dibilang ini akurasinya itu 100 guys ya di sini ada tambahan 11% lumayan banget ya oke dan untuk statusnya Janna Janna ini yang penting dia itu harus tebal karena dia yang paling rawan untuk diserang ya ini gue spin 24k udah oke attack abaikan defense kalau ada lebih bagus gue di sini nggak ada ya udahlah ya oke ya udah di sini HP gue juga udah tinggi kok jadi defense enggak ada pun nggak papa ya speed di sini kalian minimal 110 100 pas itu paling minimal sih ya 100 pas paling minimal untuk Janna ya kriteria kriteria mencabaikan akurasi harus 100 ya enggak harus sih minimal 80 deh ya akurasi Janna minimal 80 biar provoknya bisa masuk ya resi sekalian kalau ada bagus kalau enggak ada gapapa ke disini gue nyangkut nyangkut 66% ini udah oke ya lanjut untuk terang kedua terang kedua disini ada sih abel adion peledon disini berfungsi sebagai defense break tentunya defense berbedar skill 1 dan juga ada hil ini hilnya penting lumayan negatifnya ini hil dan juga pulihkan pemulihan attack bar ini penting banget sih kalau menurut gue ya ya tapi berhubung di tim gua ini kalau menurut gue di tim gua speednya itu udah melebihi in semua para semua web gitu ya jadi aman sih walaupun enggak ada pemulihan attack bar harusnya aman tapi buat jaga-jaga aja dan juga dahilnya lumayan jadi beledon kupakai dan juga defense berginya penting loh ya di sini kalau beledon pun gue pakai speed HP HP ya bahkan ada beberapa Arun yang belum gue green guys tapi enggak apa-apa ya untuk kesuksesannya kalian bisa lihat sendiri seperti ini coy ya dan juga beledon dia berfungsi sebagai pengu apa ya menghapus efek baik ini cukup bagus sih ya untuk artifaknya gue pakai divan dan juga HP dan untuk runnya kalian bisa pakai run video kusaranin sih kalian pakai run via eh kalau enggak ya run video pakainya run apa ya terserah kalian deh ya tapi yang kusaranin pakai run video paling bagus ya untuk status beledion ya pasti ngetank kayak si jana karena dia itu juga support ya speednya minimal plus 90 itu paling minimal kalau murt gue ya oke paling minimal 90 crit rate krim aja abaikan resist kalau ada bagus kalau gua ada gapapa aman aja ya akurasi ini kalian minimal 70% buat aktifat breaknya kalau enggak 70% ya 60% pun enggak oke tapi itu terlalu kecil sih di sini gua kena di 91% udah bagus banget apalagi kalian yang sudah 100% itu paling bagus paling keren lah keren banget ya kita lanjut aja ke turn ketiga turn ketiga disini ada sih akmamir akmamir disini berfungsi sebagai damage itu ya ya dadi dari damage dari skill ketiga dan juga dari skill kedua ini pengurangan teteh bar dan juga ada damage yang HP Max ini gede banget damage ya dan juga kalau ada efek stunnya intinya ya kalau enggak musuhnya kena stun dia mengurangi attack bar terus ke satunya juga ada damage ya di sini gua arun akmamir pakainya run range ya run range disini speed grid image dan juga attack ya kalau kalian mau lihat subsetnya kayak gini coy ya yang pasti akmamir ini kalian bisa pakai run fatal boleh run range kayak gua juga boleh range blade ataupun range apapun terserah ya apa ataupun run full blade juga boleh terserah kalian yang pasti untuk statusnya akmamir ini kalau bisa sih tebel lagi sih ya karena dia juga rawan diserang semua monster disini rawan diserang semua sih ya dan juga attack harus tinggi karena dia attacker defense ya kalau ada bagus kalau nggak ada pun nggak apa-apa gitu ya ya speed minimal plus 80 itu minimal ya di sini gua kena 90 itu udah oke banget ya create red disini 89% ini udah bagus minimal itu 80% create damage minimal 150 itu standar attack keringis ya di sini gua kena 200 bagus ya resi sabaikan akurasi kalau ada bagus kalau nggak ada nggak apa-apa ya untuk artifaknya gua dipakai attack dan juga defense ya ya udahlah ya oke lumayan aja ya kita lanjut untuk term ketiga term ketiga disini ada si Veromous Veromous disini berfungsi sebagai damage juga kayak si akmamir ya dbjar skill kedua ini sama skillnya ya dan juga dari segi satu ini ada damage dan di skill ketiganya ini kalau tim kita ada efek buruk dia bisa memulihkan HP dan juga dihapus efek buruknya kecuali efek lumpuh ya bagus banget emang ya untuk run veromous sendiri kalian bisa pakai run vio ataupun run swift terserah kalian ya di sini gua pakai run acak ya kocak banget ya usara ini sekalian pakai run vio ya di sini gua pakai speed grade damage dan juga HP biar agak tebelan ya dan untuk subsetnya kalian bisa lihat sendiri ya oke dan untuk artifak gue pakainya artifak HP dan juga HP ya oke dan untuk ke statusnya sendiri oke Veromous ini yang pasti harus tebel karena dia juga support ya bisa dibilang ya harus tebel ini sini HP go 15k ini udah mantep ya di attack abaikan ya kalau ada bagus kalau nggak ada nggak apa-apa ya karena damage juga jadi dia juga berdasarkan dari attack gitu ya ya defense di sini kalau ada bagus nggak ada nggak apa-apa seperti biasa speed itu minimal plus 80 deh sama sih minimal plus 80 semua karena takutnya ada kepotong sama lawan guys ya iya 75 deh paling minimal ya vermos 75 minimal speednya Iya kiri threat 80% kredit image 150% resi sabaikan akurasi juga kalau bisa ada sih ya kalau nggak ada pun nggak apa-apa sebenarnya ya kayak siap mampir tadi kalau ada bagus kalau nggak ada nggak papa ya jadi kita langsung aja kita lanjut ke turn terakhir ya turn ke-5 yaitu ada sih sigmarus sigmarus disini berfungsi sebagai damage tentunya ya David dari skill ketiga David dari skill kedua ini HW masih ada juga ada membuka membekukan musuh ya saya juga damage dari single satu ini ada peluang stone lumayan banget ya guys ya oke dan untuk karunnya di sini sigmarus pusar ini sekalian bisa pakai rune rage itu lebih bagus ataupun rune fatal itu lebih bagus daripada rune Swift gitu ya tapi ya udah lah ya nggak apa-apa Oke dan untuk gue pakainya attack redamage attack dan untuk subsatnya kalian bisa lihat sendiri ya yang pasti kayak gini coy Oke dan juga untuk artifak gue pakai attack dan juga HP ya dan sigmarus untuk statusnya sendiri HPnya kalau bisa sih tebel ya di sini gua kecil banget ya udah ya harusnya sih tebel karena dia juga rawan diserang ya semua tim disini rawan diserang kalau diserang ya kalau HPnya rendah bisa langsung meninggoy guys maka ya beresiko banget intinya ya attack disini minimal kalian bisa plus ribuan ya guys ya minimal disini gua kena 2000 udah gede banget tren ya defense ada bagus nggak ada pun nggak papa ya speed minimal plus 75 sama juga kayak si vermas gitu ya ya kredit minimal 80% kredit minimal 150% resi sabaikan akurasi kalau ada bagus kalau nggak ada apa nggak apa-apa aku akurasi buat apa Bang buat frisnya tentunya ya di sini artifaknya attack juga cuy ya udah lah ya Oke jadi kita langsung lihat aja gimana sih gameplaynya disini gua pakai leader speed dari si lagi ah mamir ya jadi kita langsung lihat aja oke let's go makasih selamat menikmati 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 selamat menikmati